Sebanyak 26 orang narapidana dari lapas kerobokan dan bangli Bali dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Alasan pemindahan para napi ke lapas pengamanan super maksimum di luar Bali itu, karena napi-napi tersebut berpotensi tinggi mengganggu keamanan dalam lapas di Bali. Seperti inilah suasana pemindahan para napi dari lapas narkotika bangli dan kerobokan yang akan dibawa ke lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Dengan tangan dan kaki terborgol, puluhan napi ini dipindahkan dari trup Dalmas ke dalam bus untuk diberangkatkan ke Nusa Kambangan dengan pengamanan super ketat dari polisi bersenjata lengkap. Tercatat, ada 26 napi yang dipindahkan termasuk Abdul Rahman Wili, bos hiburan malam di Denpasar. Menurut Kadif, Permasyarakatan Kanwil Kemenkumham Bali, Sujongo, alasan pemindahan napi-napi ini karena mereka memiliki potensi tinggi mengganggu keamanan atau pembuat kericuhan dalam lapas. Rata-rata yang dipindahkan memiliki masa hukuman antara 20 tahun hingga sumur hidup. Kita ini sedang revitalisasi LP rusak, kita over kapasitas, kita tidak berharap muncul airis-airis baru, tapi kalau dua ini masih memungkinkan kan. Dari Bangli, Bali, Ari Wiradharma, AINIS melaporkan.